Sesaat lagi, Joma'ah Haji Kabihul Jabal Rahmah Kota Madun akan melaksanakan rangkaian armusnah. Apa saja yang akan dilakukan Joma'ah Haji Selamadi Arafah, Muzalifah, dan Mina berikut liputan selengkapnya. Tidak terasa tinggal hitungan hari, Joma'ah Kabihul Jabal Rahmah Kota Madun akan melaksanakan rangkaian hajinya. Sesuai informasi dari PPIH Arab Saudi Dakar Mekah 1443 Hijriah, rangkaian armusnah, Arafah, Muzalifah, dan Mina akan dimulai pada tanggal 8 Dulhijjah atau tanggal 7 Juli ini, yaitu memobilisasi Joma'ah menuju ke Arafah untuk kemudian menempati tenda-tenda yang disediakan. Rangkaian ini disebut dengan mabit atau menginap di Arafah. Pada tanggal 9 Dulhijjah atau tanggal 8 Juli, Joma'ah memulai wukuf di Arafah dengan kutbah wukuf, Salat Zuhur dan Aswar berjama'ah. Selama wukuf, Joma'ah haji bisa memanfaatkan dengan berdoa dan berdikir, dan pada tanggal 9 Dulhijjah, Joma'ah akan secara bertahap diperangkatkan menuju Muzalifah. Saat di Muzalifah, Joma'ah akan mengambil batu minimal 49 untuk nafar awal dan 70 batu krikil untuk nafar sani. Setelah itu, Joma'ah bersiap untuk menuju ke Mina untuk mabit sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PPIH. Pada tanggal 10 Dulhijjah atau 9 Juli, Joma'ah bisa beristirahat di Mina untuk mempersiapkan diri berangkat ke Jamarot untuk melontar jumroh akobah 7 batu krikil sesuai jadwal dari PPIH. Setelah itu, Joma'ah bisa melakukan tahalul dan kembali ke tenda Mina untuk beristirahat. Di tanggal 11 Dulhijjah atau 10 Juli, Joma'ah haji akan menuju ke Jamarot lagi untuk melaksanakan lontar jumroh ula 7 batu, mustah 7 batu, dan akobah 7 batu. Setelah itu, di tanggal 12 Dulhijjah atau tanggal 11 Juli, Joma'ah kembali berangkat untuk melakukan lempar jumroh, yaitu ula 7 batu, mustah 7 batu, dan akobah 7 batu. Bagi yang melaksanakan nafar awal, bersiap kembali ke Mekah sebelum terbenamnya matahari. Bagi yang nafar sani, menginap satu malam lagi di Bina. Dan keesokan harinya, yaitu tanggal 13 atau 12 Juli, menuju Jamarot untuk melontar jumroh seperti hari sebelumnya, lalu kembali ke Mekah. Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan melaporkan.